Intro Inilah sisi lain dunia yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Mereka adalah generasi masa depan bangsa Indonesia. Potus sekolah tidak lantas masa depan mereka tidak cerah. Mereka semua adalah generasi masa depan bangsa. Meski mereka bernasib miskin, bukan berarti saat sakit mereka disisikan. Semua tempat adalah rumah. Terik matahari menjadi sahabatnya. Dingin menjadi selimutnya. Kehujanan menjadi hiburannya. Saat bencana menyapa, Saudara kita kesedihan menjadi hiasan raut wajah mereka. Apakah kita hanya diam tanpa memberikan uluran tangan? Bersama NUKER Lazisnu yang akan mengajak Anda untuk berbagi dengan saudara-saudara kita semua. Karena sebagian dari harta kita, sebagian milik mereka. NUKER Lazisnu adalah lembaga yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang akan memberikan kepada orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Penterimanya adalah fakir miskin, visabililah, ghalim, ibn sabil, amil, dan mu'alaf. Kami memastikan bantuan yang Anda berikan tersanglurkan kepada orang yang membutuhkan. NUKER Lazisnu didirikan pada tahun 2004 sebagai lembaga yang membantu umat dan ini merupakan amanat muktamar ke-31 di Dono Yudan, Solo. Berdiri tahun 2004, NUKER dan Lazisnu berkembang pesan. Saat ini telah memiliki jaringan pemungutan dan pelayanan di 12 negara dan 34 provinsi, 367 kota atau kabupaten seluruh Indonesia. NUKER menggunakan sistem aplikasi yang mudah dan efisien untuk para donatur. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sistem keuangan NUKER adalah jawaban tepat untuk mitra penyalur zakat, infak, dan sedekah. Saat ini, dalam proses pembuatan sertifikat ISO 9001-2016, isi dari sistem aplikasinya. Muzaki, pengelolaan muzaki. Transaksi, pengelolaan transaksi. Transaksi kurban, pengelolaan transaksi kurban. Mustahik, pengelolaan mustahik. Penyaluran, pengelolaan penyaluran. Report Management, Real-Time Report. Setiap muzaki, akan diberikan bukti setoran zakat. Bukti setoran ini, selain berfungsi sebagai tanda bukti, juga dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan, sesuai kadar yang berlaku. Pasal 9, ayat 1, huruf 9, Undang-Undang nomor 17, tahun 2000, tentang pajak penghasilan. Lazisnu, apa itu Lazisnu? Lazisnu adalah salah satu lembaga di PBNU, yang berkhidmat untuk mengajak para muzaki, dan memberikan manfaat bagi penerima mustahik. Lazisnu mulai sekarang fokus pada produknya NU Care, yang sekarang di-launching, dengan harapan, ke depan akan lebih dipercaya umat. NU Care Lazisnu mempunyai program unggulan guna melakukan pemberdayaan masyarakat. Empat program unggulan NU Care dan Lazisnu, program pendidikan, kesehatan untuk umat, pengembangan ekonomi, program siaga bencana. Sekolah Pesantren Maju, merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mendorong sekolah layak huni, dan siswa yang berprestasi, pendidikan skill untuk guru, dan pemberian biasiswa, tahapan alur program sekolah maju, 1. Survei sekolah, komitmen kepala sekolah, prestasi sekolah, akreditasi, dan kelayakan, perbaikan sekolah, atap sekolah, dinding sekolah, lantai sekolah, dan halaman, serta toilet, 3. Pelatihan Guru, Teaching Learning Skill, Educator Character, Leadership Program Development, 4. Biasiswa, alat belajar, transportasi, dan peralatan sekolah. Semua berhak sehat. Layanan kesehatan gratis difokuskan pada bantuan peningkatan kesehatan. Pemberian layanan ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat. Macam-macam layanannya berupa, pemeriksaan gratis, penanganan bencana, posyandu, konsultasi gizi, pemeriksaan keambilan bagi ibu untuk kesehatan balita, dan membantu registrasi masyarakat miskin sebagai peserta BPJS. Pemberdayaan ekonomi Ekonomi Mandiri NUKR ini merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Bantuan peningkatan mutu dan nilai tambah diberikan dengan modal kerja dengan berbentuk dana. Program siaga bencana fokus pada rescue, recovery, dan development. Ketika program ini di daerah rawan bencana seperti gempa, banjir, longsor, dan kekeringan. Kami bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang didayakunakan secara amanah untuk kemandirian umat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berzakatlah kalian seperti halnya salah, puasa, haji, karena itu merupakan kewajiban. Terima kasih telah menonton!